Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Tri Brata 12. Berita hari ini, Kepolisian Republik Indonesia menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-77. Kegiatan bakti sosial ini serentak digelar di 34 polda jajaran seluruh Indonesia. Kapolri Jendralis Tio Sigit Prabowo mengatakan, pelaksanaan kegiatan bakt sosial ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok lori, baik di bidang harkam timas, perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. Indonesia akan menghadapi pemilu 2024. Ia pun berharap agar pemilu bisa berjalan dengan damai. Ada pun kegiatan bakt sosial ini meliputi kegiatan bedah rumah, perbaikan pembersihan tempat ibadah, perbaikan rumah bagi anggota dan masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air khususnya di wilayah yang membutuhkan. Kegiatan bakt sosial ini digelar guna menghadapi situasi ketidakpastian global yang berdapat pada situasi ekonomi masyarakat. Dengan begitu, ia pun ingin jajaran pori bisa hadir untuk masyarakat yang membutuhkan sehingga kehadiran pori benar-benar dirasakan langsung. Dalam kegiatan bakt sosial ini, pori memperbaiki sebanyak 2.174 tempat ibadah dengan rincian 1.195 masjid, 706 gereja, 118 pura, 77 pihara, dan 74 kelenteng. Selain itu, pori juga melakukan bedah rumah untuk anggota dan masyarakat sebanyak 269 unit, lalu pembangunan fasilitas air bersih di 70 lokasi. Kemudian ada bantuan sosial sebanyak 322.085 paket sembako yang akan disalurkan mulai tanggal 20 hingga 30 Juni 2023. Dengan sasaran PKL, Buru, Korban PHK, Buru Harian, Nelayan, Panti Aswan, Korban Kebakaran, Pengumudi Ojob, Purnawirawan, Pori, dan Pemulu. Tentunya yang kita laksanakan kali ini adalah bagian dari upaya untuk terus melaksanakan tugas pokok mori, baik di bidang harga kamtip mas, di bidang pelindungan pengayunan dan pelayanan, dan juga di bidang penegakan hukum yang lebih baik. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu, dan harapan kita tentunya pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan rangkaian Hari Bayangkara ini, Pori tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk bisa terus berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai macam bentuk kegiatan. Hari ini kita laksanakan kegiatan bakti sosial yang meliputi kegiatan bedah rumah, kemudian kegiatan perbaikan pembersihan tempat ibadah atau yang disebut dengan bakti religi, dan juga pembangunan beberapa perbaikan rumah bagi anggota dan bagi masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.